Halo, saya Anindita Putri Pradipta, calon pengajar praktik Angkatan 4, Kelombang 2 dari SD Lab School UNES, Kota Semarang. Sudahkah kita merdeka? Sudahkah ruang-ruang kelas kita merdeka? Apakah kita benar-benar sudah merasakan apa yang disebut dengan merdeka belajar? Apakah pendidikan yang kita jalani selama ini sudah termasuk pendidikan yang memerdekakan? Sudahkah anak-anak kita dapat menjadi pribadi yang mandiri, baik secara lahir maupun batin? Ataukah siswa-siswa kita hanya mereka yang disetting untuk dapat mengerjakan soal, untuk dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, dan juga selalu berkompetisi? Apakah kelas-kelas kita sudah merdeka? Apakah metode yang kita gunakan untuk mengajar sudah membuat anak menjadi merdeka atas dirinya dan pemikirannya? Pertanyaan yang seharusnya dapat kita jawab. Teman-teman, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang mampu menuntun para siswa untuk menemukan potensi dalam dirinya, percaya atas dirinya, sehingga akhirnya dia dapat menjadi mandiri, baik lahir maupun batin. Siswa kita menjadi mampu untuk mengkomunikasikan pemikirannya, mengkomunikasikan apa yang dia yakini. Dia juga mampu untuk berkolaborasi dengan siswa-siswa yang lain, sehingga kelak di kemudian hari, dia mampu menjadi manusia yang utuh, yang mampu menjalani kehidupan di tengah persaingan global ini. Teman-temanku sesama pendidik, Marilah bersama-sama kita mengambil bagian, bagian kita sebagai pendidik untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita dan juga yang mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita, siswa-siswa kita ini mampu untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik lahir maupun batinnya yang mempunyai kepercayaan akan dirinya bahwa merekalah agen penerus bangsa ini. Teman-temanku, perubahan ini mungkin tidak mudah. Orang lain bilang mungkin sulit, mungkin ini mustahil. Tetapi percayalah, bila semua ini kita kerjakan dengan bersama-sama, kita kerjakan dengan penuh kesadaran sebagai seorang pendidik, saya yakin perubahan kecil dari masing-masing daerah, dari masing-masing ruang kelas, telah akan menjadi suatu perubahan yang besar, yang dapat merekonstruksi pendidikan di Indonesia. Semangat teman-teman untuk mengambil bagian dengan memberikan pendidikan yang memerdekakan bagi siswa-siswi kita di sekolah. Terima kasih.